Hai kita milih dulu nah teman-teman jangan lupa saksikan terus video kami pada hari ini bersama Bang Dedy kami kali ini mengikut orang nerol di laut buat kawan-kawan yang tak tahu apa itu troll bisa searching di Google kami dari rumah kurang lebih dari jam 4 subuh atau setengah lima menuju ke laut Hai nah kali ini kami ngikut motor troll Bang An beliau ini adalah pengalaman dalam dunia perlautan Hai Nah Dery kali ini bantu-bantu Bang An siap-siap untuk jatuhkan puka troll ke laut karena kurang lebih kami udah dekat nak sampai nah ini puka trollnya kawan-kawan ini suasana masih pagi nah kali ini kami udah siap-siap mau jatuhkan puka troll Bang An saya kali ini hanya video yang bantu Bang An yaitu Bang Dery kita setelah puka troll kalau udah kita turunkan kurang lebih dua jam motor troll ini itu terus aktif narik puka ini kurang lebih dua jam yang kawan-kawan bukan waktu yang singkat dua jam nah setelah dua jam buka troll ini akan kita angkat yang kawan-kawan kami dah siap-siap untuk mengangkat puka dan Bang An lagi-lagi dibantu Bang Dery Bang Dery agak kewalahan narik puka nya karena berat dengan kawan saya tanya Bang Dery berat kata Bang Dery nah ini tetap mau kita naikkan papan ini lumayan banget setelah itu baru kita naikkan puka nah ini puka nya udah naik anggawan tinggal kita angkat bagian pucuk surat ini yaitu dimana tempat isi ikan atau hasil dari tarian ini nah ini lagi kita bose kan ini hasil tarikan kita langgawan nah ini bisa kalian lihat dua jam penarian ini hasilnya nah hasil dari tarian kurang lebih dua jam nih kawan-kawan kali ini terlalu banyak obor-obor kawan-kawan jadi lumayan berat obor-obor kawan-kawan ini sangat mengganggu kawan-kawan untuk nelayan nerol bisa kalian lihat teman-teman ada kantong mie nah ini obor-obor kawan-kawan ini sangat mengganggu dibuang lumayan banyak kita dapat obor-obor ini kawan-kawan nah itu kita kuis-kuis kan kawan-kawan atau kita lagi cari-cari sampah ataupun takutnya ada ular atau ikan berbisa lainnya kita pisahkan dulu sebelum kita milik udang atau memisahkan udang dari sampah ini obor-obor ini banyak kawan-kawan sangat mengganggu obor-obor ini kita terus sekali kita lihat apakah ada ikan berbisa terutama ular lah kawan-kawan kita takut ada ular nah kalau yang ini nih yang liut-liut ini belut bukan ular kawan-kawan ya belut ini ada sotong ada ikan sotong lumayan kita dapatkan kawan-kawan oke guys kita lanjut jatuhkan lagi nah kawan-kawan kita lanjut jatuhkan lagi buka terol kita dan ini kurang lebih 2 jam lagi kita tunggu sambil kita nunggu tarian kedua kita akan milih atau membersihkan hasil tarian yang pertama dengan sangat bersih yaitu memisahkan yang mana udang yang mana ikan yang mana sotong dan yang mana sampah nah bang deri lagi-lagi bantu bangkan nurunkan bukat atau jatuhkan bukat nah ini yang saya maksudkan yaitu kita pilih-pilih udangnya yang mana ikannya yang mana dan sotongnya yang mana nah ini udah bersih yang ini ikan, udang nah kawan-kawan jangan lupa saksikan terus video saya berikutnya part 2 yang mana berapa penghasilan dari nelayan nerol kerja dalam 1 hari untuk itu saksikan terus jangan lupa like, komen, dan subscribe terimakasih selamat menikmati